Susul Pertamax dan minyak goreng harga pulsa diprediksi naik mulai 1 April. Beberapa waktu belakangan, topik kenaikan harga terus menjadi sorotan, terutama oleh ibu-ibu di seluruh Indonesia. Yang sempat membuat geger beberapa bulan adalah kenaikan harga minyak goreng bahkan mencapai Rp50.000 untuk ukuran 2 liter. Setelahnya, publik digegerkan dengan persetujuan DPR RI menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis pertama yang kini mencapai Rp16.000 per liternya. Sedangkan yang terbaru tarif pulsa dan kuota internet pun dikabarkan akan naik mulai Jumat 1 April sekilas mungkin terlihat sepele. Namun kenaikan harga pulsa tentu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga. Apalagi jika dihadapi oleh keluarga dengan anak yang masih menjalani pembelajaran secara daring dan tentunya memerlukan jaringan internet. Kondisi ini sendiri berkaitan dengan besaran pajak pertambahan nilai atau PPN yang naik. Pemerintah telah menetapkan besaran PPN berubah dari yang semula sebesar 10% menjadi 11%. Kenaikan PPN ini diatur di RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang sudah disetujui oleh DPR RI. Pulsa dan kuota internet digolongkan sebagai barang yang terdampak kenaikan PPN tersebut. Warganet juga ikut dibuat gaduh dengan rencana kenaikan harga pulsa ini. Malah banyak yang mengaitkan rencana ini dengan pembangunan ibu kota negara baru yang disebut akan dibiayai dengan patungan masyarakat. Terima kasih telah menonton!